Pertandingan Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang masih berlangsung. Di babak pertama, keeper anjar Timnas Indonesia Maarten Paes menampilkan aksi gemilang. Keeper yang bermain untuk FC Dallas itu beberapa kali menjadi penyelamat dari serangan yang dibangun oleh Australia. Di menit ke-22, Maarten menepis bola dari sundulan pemain Australia yang mengarah ke gawang. Tak hanya itu, bombardir dari pemain Australia di depan gawang Indonesia sukses digagalkan oleh Maarten. Tim yang berjuluk Socero Os itu hampir unggul di menit ke-33. Namun tendangannya memantul ketihang gawang dan menyentuh tubuh Maarten Paes dan di menit ke-34. Maarten kembali menggagalkan tendangan keras dari pemain Australia. Terima kasih telah menonton!